Tadi naiknya dimana? Tolong bantu ya Bang Roki, izin Saya, saya nadeikompas Kebiasaan Saya, saya nadeikompas.com Saya tertarik sama pernyataan Bang Roki Yang bilang, harusnya Muldoko jangan bilang Pasang badan, karena kayak preman gitu Kalau menurut Bang Roki Harusnya Muldoko merespon Seperti apa sih yang Dengan status beliau sebagai pejabat Gitu Seperti Pak Mahfud MD yang penuh diplomasi Tidak kena ada laporan Tapi ini karena ada Ada delik lain yang bisa dipasangkan Saya tahu cara berpikir Pak Mahfud Tapi Pak Muldoko kan dia KSP Yang orang akan nilai Kenapa bahasa tubuhnya itu Seperti Imperatif Menekan Itu intinya Jadi satu waktu juga orang akan bertanyakan Itu Pak Muldoko kan Oh itu sikap saya tuh Karena saya ada prajurit Tidak bisa begitu Karena dia bukan lagi ada di dalam lingkungan militer Dia ada di dalam lingkungan sipil KSP Saya sebagai prajurit Saya bisa Dor Tidak bisa begitu Sudah selesai itu Periode itu Jadi kita tegur juga Teman-teman juga harus berani Saya tegur Pak Muldoko Saya menegur Secara publik Dan saya kira Pak Muldoko harus jawab itu Karena orang takut Berarti gak boleh Pejabat militer Masuk ke wilayah publik Karena mentalnya akan sama Justru kita ingin Ada yang disebut Zivilian value Jadi bukan The supremacy of the civilian Tapi the supremacy of civilian value Yang supreme itu Bukan orang-orang sipil Tapi nilai sipilnya yang Harus supreme Bahasa tubuh Mantan militer Harus tiba di situ Lihat Pak Parabowo Bahasa tubuhnya udah Bahasa sipil betul Bercanda segala macem Akhaya juga mulai Mampu untuk Mengucapkan itu Pak Gatot Nurmantio Malu jadi pejabat Berhenti itu Bahasanya udah Betul-betul tubuhnya Bahkan tubuh sipil tuh Karena sering bergaul dengan saya Seperti orang sipil Tadi Bapak Enggak jangan pakai ini Bang Roky kan tadi bilang Kalau misalkan Kalau misalkan Pak Muldoko bilang Pasang badan Sama aja Kayak relawan gitu Berarti Apa Maksudnya Bang Roky itu Kalau Kalau misalkan Pak Muldoko seperti itu Tidak seperti KST Tapi malah jadi kayak Soal relawan Dengan dia berespon seperti itu Bener kan ya Bener Relawan itu berhak Pasang badan Karena rasa cintanya Pada Presiden Jokowi Kan Kan kita gak bisa bedain Mental relawan itu Mental yang Mencintai Karena Menginginkan Jokowi Jangan diganggu Atau memang Ya udah secara personal Karena bergoda dengan Presiden Maka dia Going native Salah pulang Tadi terimain Going native artinya Larut Di dalam Di dalam Kesukaan Secara personal Nah itu Itu saya hargai Walaupun orang menganggap Ya kan dia udah relawan Kenapa masih Iya kita Tau Relawan pasti pasang badan Karena kecintaan Personalnya Kan Pak Muldoko kan Penjabat publik Masa sama Pasang badan juga Jadi Istilah itu juga Istilah yang Ya kalau saya bilang Tidak tepat Memang tidak tepat Saya tahu ini akan Lujuh Bikin Sebagai Sebagai Berita gitu kan Masih ada Tanya Sekalian saya sharing Kenapa Sejak tadi Saya Ngomong Jangan Maka izin Saya sering Mengamati Saya ini Wartawan Mungkin Kebetulan Lebih lama Dari anda Sebagai Wartawan Dan saya tahu Wartawan itu Harusnya Egaliter Karena anda Itu Hadir Mewakili Kepentingan Publik Jadi Saya perhatikan Kalau dalam Cumpapest Banyak Izin Anda Sudah Subordinat Dari Narasumber Gak boleh Wartawan Subordinat Dari Narasumber Mohon maaf Ini share saja Saya bukan Menggurui teman-teman Karena saya Cuma menang tua Mungkin teman-teman Lebih hebat dari saya Tapi Saya terganggu Dengan Dengan sikap Sikap Teman-teman Yang setiap Kali mengajukan Pertanyaan Mengajukan izin Anda diberi Oleh undang-undang Anda diberi Kemenangan Untuk Mewakili Kepentingan Publik Bertanya Kepada Pejabat Publik Dan posisi Anda itu Egaliter Makanya Gak ada Karena memang Posisinya Anda itu Egaliter Silahkan Apalagi Bunga Rakyat Cuma ke izin Silahkan Lanjutkan Jangan Maka izin Pak Saya Fika Dari Kompas.com Mau tanya Pak Itu Pak Ini kan Bapak juga Dilaporkan ya Pak Lalu Langkah apa Yang akan Bapak Lakukan Apakah Melaporkan Balik Bagaimana Standar Saya akan Ambil langkah Seribu Untuk kabur Mau You tulis Enggak Jadi Pertanyaan Jangan Standar Minta izin Standar Pura Aku nyoba Kali kedua Jangan Galak Galak Saya tidak galak Saya tegur Teman-teman Jadi Jiper Gara-gara Bang Roky Menanggapnya Seperti Mohon maaf Bang Roky Bang Roky Yang agak Menyebalkan Yang menyebalkan Siang ini Saya jujur Aja Pertanyaan kalian Juga menyebalkan Saya melihatnya Kalau Bang Roky Serius Di proses Oleh Polda Metro Jaya Dan berakhir Di pengadilan Ini Menciptakan Ketakutan Bagi publik Untuk juga Menyampaikan Kritik Terhadap Pemerintahan Yang saat ini Apakah Kalau menurut Bang Roky Hal Kekhawatiran Publik Itu jadi Kenyataan Seandainya Ini berlangsung Sampai ke pengadilan Nanti Karena Kan kami Juga pekerjaannya Termasuk Salah satunya Sebagai watchdog Yang dibilang Lebang Herse Bolak-balik Di sesi Bersama Bang Roky Iya itu Yang gini nih Kan Kita bisa Antisipi Undang-undang Apa yang mau dipakai Tentang kegaduhan Aku tambahin satu lagi Bang Roky Kemarin Saya doorstop Di depan Pak Mahfud Pak Mahfud bilang Kalau seandainya Betul Yang di Barres Krim Ditolak Karena Harus ada Pengaduan langsung Dari Pak Presiden Tapi Kata Pak Mahfud Kalau ini Terus-menerus Menjadi polemik publik Tidak tertutup Kemungkinan Bisa diproses Artinya kan Ada celah Untuk memproses hukum Itu Saya tidak menanyakan detail Mengenakan pasal apa Sekarang ada Tanya gak Kegaduhan yang dimaksud Undang 46 itu Setara gak Dengan polemik publik Tanya dong Pada Mahfud Apa itu Yang disebut Social origins Asal usul Dari pasal 14-15 Undang 46 Tanya pada dia Kalau tidak Menimbulkan Lo Polemik itu Dasarnya Adalah Perselisihan Yang dimaksud oleh Undang-Undang itu Kegaduhan itu Keinginan Pemerintah Belanda Untuk mengendalikan Polemik publik Kan itu Intinya Jadi anakronis Keterangan Pak Mahfud Bilang Pak Mahfud Kok anakronis ya Itu pentingnya Wartawan Scrutinizing Apa yang dia ucapkan Masa polemik Dia menggaduhan Anda Setiap hari Anda bikin headline Polemis kok Isinya Jadi itu Jadi lihat Original intent Dari pasal Tentang pengkhinaan itu Tentang Kegaduhan itu Atau apa istilahnya Selain kegaduhan Keonaran itu Pada Undang-Undang Tahun 46 itu Intensinya apa Pada waktu itu Nanti ada Polemik tentang Disertasi seseorang Itu menimbulkan Kehebohan publik Maka kena Undang-Undang 46 Bisa Oke Verkan Menyebalkan Tidak jawaban saya Santie Ayo silahkan Melen Oke Kalau Kalau biasa cukup Silahkan Silahkan Kalau izin Jadi Izin juga Ini aduh Susah amat ya Tapi kalau menurut saya Bapak tidak benar Untuk melakukan kesopan Kalau menurut saya Kebebasan bertanya Silahkan Tapi kalau menurut saya Bapak Silahkan 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 Hanya karena persoalan Izin Saya tidak Izinkan bertanya Izin Saya bilang Tidak diizinkan Itu Lebih tidak egaliter Mohon maaf Anda tidak perlu izin Kalau gitu Bilang aja Saya mau bicara Kenapa Anda minta izin Teman-teman yang izin Tadi tetap diizinkan bertanya Tidak Saya tidak izinkan Saya koreksi dulu Baik Terima kasih Jadi saya ucapkan terima kasih Teman-teman datang Ini klarifikasi Sebetulnya Dan mungkin nanti ada Komis berikut Kalau ternyata Hal huru hara ini Atau Kegaduan itu berlanjut Pasti Kita mesti Pastikan Ada sponsor-sponsor Di belakangnya Kan itu udah jadi Pola itu Tapi saya tidak mendakului Proses hukum Dan saya tahu Mungkin dalam Satu-dua hari ini Akan diproses secara lebih formal Tapi Saya terangkan dulu Bahwa saya ingin Hentikan kegaduhan ini Saya minta maaf Karena Ucapan saya itu Menimbulkan kegelisahan Menimbulkan tadi Polemik itu Dan polemik itu Yang justru Menghidupkan Gairah saya Bahwa Negeri ini Belum mampu Untuk mencerna Prinsip-prinsip demokrasi Jadi saya akan terus Menjadi pengkritik Saya kira itu Poinnya Terima kasih Oke baik Teman-teman Terima kasih Atas kehadirannya Nah ini untuk Sumpah santun Saya tentu akan Mohon maaf Kalau ada beberapa hal Yang tidak berkenan Dalam pertemuan ini Mudah-mudahan kita Bisa ketemu lagi Dalam waktu Yang tidak lama lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih